Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik, teman-teman sekalian, kita masuk. Jadi kali ini kita akan lebih fokus di bagaimana sih cara melihat suatu spektra inframerah. Gitu ya, kira-kira dengan spektra seperti ini, gugusnya itu seperti apa yang ada gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa membaca kayak, oh ketika ada di sini ya, lembah di sini. Kalau naik ramahnya puncak, malah ini lembah, ini gitu ya. Ada di sini atau puncak lah bisa kira-kira, itu kira-kira ini menandakan gugus apa? Yang ini menandakan gugus apa? Nah, kalau ini nggak ada tentunya teman-teman tidak tahu kan kira-kira apa. Kalau belum sejarah, akan tetapi setelah ini kita akan latihan bagaimana kalau di sini itu maksudnya apa. Kalau di sini maksudnya apa, kalau di sini itu maksudnya apa gitu ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk, masuk gila saja ya. Contoh beberapa golongan senyawa yang ada ya, contohnya Alkana, Alkena, Alkuna, dan lain-lain itu. Dia memberi daerah frekuensi yang variatif, macam-macam ya. Contohnya Alkena, Alkena itu frekuensinya ada ini, seperti ini, begitu ya. Begitu ada Alkena, ada sedikit perbedaan, Alkuna, bukannya banyak. Dan apa yang saya sampaikan mengenai analisis sidik jari, yang ini, nah ini ya. Yang di sini, sidik jari itu, nanti teman-teman juga bisa cari di database spektra. Jadi kalau misalnya suatu sampel teman-teman sudah keluar spektranya, lalu teman-teman ingin mengetahui isinya itu apa, kalau memang sampel tersebut sudah ada di database, sudah ditemukan, itu juga kita bisa membandingkan dengan beberapa database spektra yang ada di bawah ini ya. Jadi kita misalnya ada obat diazepam, ada parastamol, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa lihat di PubChem juga ya, PubChem. Nah itu di situ juga disediakan beberapa spektra, semua spektra malah ya, UV, inframerah, lemasa. Nah itu kan PubChem itu merangkum dan mengambil beberapa, ada yang dari sini gitu ya. Tapi pada intinya kalau suatu senyawa itu punya database spektra inframerahnya. Artinya apa? Artinya inilah yang kita sebut dengan analisis sidik jari. Spektrum sidik jari ya, artinya sangat khas untuk spektrum inframerah, enggak seperti spektrum pada analisis UV gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa silakan dibuka ini ya, dibuka sendiri. Juga misalkan kalau ada senyawa apa, buka PubChem di situ enggak cuma spektra, tapi ada banyak segala informasi dan cari bagian spektranya, itu juga bisa. Oke lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagaimana cara untuk melihat spektra inframerah gitu ya. Nah ini saya ambil, reprinted dari apa namanya, paparan Prof. Abdul Rahman, Pak Abdul Rahman kebetulan beliau ahli di bidang inframerah, Fakultas Permisi UGM. Nah, best values artinya dari sekian banyak gugus-gugus yang ada dan berbagai macam frekuensi yang jumlahnya sangat banyak, kita punya minimal kita harus memahami ini saja dulu untuk agar kedepannya menjadi lebih mudah ya. Guide pass for you to memorize. Jadi usahakan teman-teman seenggaknya familiar dengan gugus-gugus ini, yaitu dimulai dari CO ini, tapi bukan CO ya, bukan karbonil, tapi CO yang dibuangkan dengan satikatan sigma. Ada CC, ekatan arangkap. Nah ini CO, karbonil, itu muncul di frekuensi sekitar ini, sekitar ya, tidak eksak, tetapi bisa, apa namanya, bisa pembacaannya lebih tinggi atau lebih rendah, tidak praktis atau strik di frekuensi tersebut. Nah, kalau di frekuensi 2, 2, 50, 2, 1, 50, kita biasanya menemukan C rangkap 3 ya, lalu Cn juga rangkap 3. Nah, untuk yang CH ini juga kita temukan di area 3000 ke atas. Ini ada batis di sini ya, 3000. Untuk memudahkan teman-teman, silakan O di atas 3000 dan di bawah 3000. Kalau di atas 3000, biasanya kita temui CH, lalu ada NH, lalu ada OH. Di bawah 3000 ada, ini sekitar 1715, ini juga penting untuk teman-teman nampakkan. Nah, ini ada CO. Nah, di bawahnya ini ada C rangkap 2, lalu ada C, O ini ya, dan berbagai macam hal lain nanti ada di belakang juga. Tapi yang paling penting kita harus tahu adalah yang ada di tabel ini. Untuk dihafalkan lebih bagus gitu ya. Nah, terus di antara CO dan 3000 ini ada area milik C, C, dan CN yang akan rekap 3. Biasanya seperti itu. Itu untuk memudahkan teman-teman. Kalau sudah teman-teman hafal dengan ini, lalu kita bisa lanjut ke CH. Oke, bentar. Oke, harusnya ini di--------------------- Jangan kaget, lihat jumlah lab-nya ya. Ini kebanyakan, cuma contoh-contoh saja. Dan nanti juga, apa namanya, open book. Oke, baik. Nah, ini kalau kita mau lihat secara lengkap, setidaknya seperti ini. Banyak sekali kan, ada nih, CH, CH di sini, CH, CC. Yang tadi ya, area CC dan CN. Itu yang khas di daerah sini. Tuh, nggak rame kan di sini. Nah, terus CO tadi sekitar seribu. Ini, 1715. Ini kan, lalu ada di atasnya. CC tadi ini sudah ya. Nah, ini dia, CO, itu kan. Ada, ini, NH, OH, dan berbagai macam CH. Nih. Dan dia, di frekuensinya tadi, kelompoknya sekitaran itu ya. Nih. Di atas 3.000, jadi di bawahnya sedikit ada. Lalu ada di sekitaran 2.000-an ini ya. Lalu ada di 1.700-an. Nah, kalau di sini, di sini itu analisis sidik jari. Jadi ya, yang kita tidak terlalu melihat, tapi kita lihatnya di area sini. Nah. Ini ya. Non-fingerprint region. Karena yang bisa kita analisa. Yang mudah. Ya, lanjut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ada gugus-gugus penting yang harus kita ketahui. Ya, yang ini tadi. Nah, ini. Nah, setelah kita mengetahui gugus-gugus penting tadi. Setelahnya, apa yang akan saya sampaikan, yaitu 3 ini dari berbagai macam. Banyak sekali gugus. Yang teman-teman perlu ketahui adalah 3 gugus ini. Yaitu CH, NH, dan OH. Yaitu yang ini. CH, NH, dan OH. Dan CH ini sendiri tidak hanya muncul di daerah 3000. Karena, kembali lagi, basic tadi, kalau suatu vibrasi itu ada dua macam. Yaitu yang pertama adalah stretching. Yang kedua adalah bending. Dan ternyata, walaupun memiliki, misalkan kita punya CH-CH itu sama CH-nya, karena tetapi dia bisa mengalami dua keadaan. Bisa mengalami stretching, bisa mengalami bending. Sehingga, sehingga, kita kelompokkan menjadi CH-Bending dan CH-Stretching. Lalu, NH ini juga nanti akan dibagi lagi. Nah, ini nanti, kesimpulannya akan seperti ini. Sudah saya rangkumkan supaya teman-teman mudah untuk belajar. Nah, mari kita mulai di CH. CH. CH yang pertama adalah stretching. Bending dulu ya, kita mulai dari bending dulu aja ya. CH-Bending itu ada di area sekitar sini. Karena nanti bahasanya CH-NHOH ini ada di sekitar sini. Ini yang stretching, CH-Stretching. Kalau CH-Bending ada di sekitar sini. Stretching, ini bending. Itu, sederhananya gitu dulu. Karena yang paling banyak di analisa. Oke, kita mulai dari CH dulu. CH ada dua macam, yaitu CH stretching dan CH bending. Nah, CH bending, itu muncul di kisaran 1400-an, 1465 ya, dan bisa lebih atas atau lebih rendah frekuensinya. Tetapi, ada di sekitar sini. Kalau CH bendingnya asimetrik, ya, itu dia lebih kurang sedikit kecil ini ya. Kalau misalkan CH bendingnya asimetrik, ini lebih kecil lagi. Oke, maaf sebentar. Ada ini. Oke, maaf. Nah, konsepnya adalah teman-teman, teman-teman, memang untuk awal-awal tidak perlu melihat ininya. Ini nanti kita jika ingin lebih memperdalam apa itu simetrik, asimetrik, saya sering dan lain-lain, itu pada intinya menjelaskan bahwa CH pun itu punya banyak frekuensi di dalam spekel inframerah yang disebabkan oleh keberadaannya di terjadinya dia itu seperti apa? Ada yang terkena stretchingnya atau bendingnya dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman mengetahui frekuensi ini. ini contohnya CH yang bending. Bending ini bisa apa namanya terjadi waging, sesering, rocking, dan twisting dan dia bisa muncul di berbagai macam frekuensi. Berbagai macam, iya, di frekuensi yang beda-beda. hal ini artinya adalah bahwa memang secara fingerprint analis spektra inframerah itu bagus-bagus secara fingerprint tetapi juga banyak hal yang harus kita interpretasi sehingga kalau kita langsung menginterpretasi semua seperti ini nah kayak gini kita interpretasi semua ini apa ini apa ini apa maka malah kita yang bingung sendiri gitu ya nah oleh karena itu kita interpretasi kalau yang pelan baru pertama kali interpretasi atau masih pertama-pertama maka kita latihan dulu interpretasi yang jelas-jelas nah kalau sudah mulai terlatih dan memang ini harus latihan harus banyak-banyak latihan sehingga bisa ini apa namanya bisa bisa kalau layah nah itu ya bisa layah maka kalau sudah layah baru kita bisa mulai masuk ke yang lebih ribet lagi kayak misalnya nanti disini ada overton apa itu artinya apa disini ada pokoknya banyak gitu lah ya nah selanjutnya ini ya teman-teman kali ini harus tidak harus menghafal tapi harus paham dan ya apal apal ini ya daerahnya gitu nanti juga buka catatan juga bisa oke nah daerahnya ini ya CH kalau bending itu sekitar ini tapi kalau misalnya teman-teman pusing opposite bending stretching ya wis nggak usah lihat ininya dulu yang penting lihat CH itu ada di sekitar sini salah satunya ya nah ini contohnya nggak fokus ke sini dulu CH yang bending itu ada di sini ini ya sekitar 1492 1381 lalu ada yang rocking tadi nah ini ya itu ada di sekitar sini yang ini larutan ini ya murni nah kalau misalkan nggak murni kayak gini banyak kayak gini eh nggak murni maksudnya ini murni tapi juga banyak pengotornya tapi yang nggak murni itu yang kayak gini nggak terlalu murni nah kayak gini kan udah mulai ini murni juga kayak saya punya aduh yang tak hitung murni nah contohnya kayak gini itu bukan banyak sekali ada pengotor sedikit pengotor juga juga oke lanjut nah seperti ini ya oke kita lanjut ya oke aduh tadi saya lupa sampai mana teman-teman mohon maaf ya ini banyak sekali bahasian jadi nggak fokus nanti kalau misal saya di video ini kurang bagus jelaskannya kalau teman-teman masih bingung nanti boleh saya buatkan lagi ya kalau memang dirasa perlu yang lebih jelas ini mohon maaf sekali benar-benar ini karena disambi oke kita lanjut ya tadi pada intinya teman-teman itu harus tahu minimal areanya di sekitar sini ini bisa naik turun tapi kecil ya paling sekitar 10 ini ya frekuensinya plus minus 10 tapi tidak akan yang tadinya 1460 jadi 1500 nah itu nggak udah beda lagi nah kalau gesernya kecil-kecil cuma jadi 1464 1460 itu wajar tapi yang perlu diketahui area CH itu ada dua yang pertama adalah stretching yang kedua adalah bending kita tadi belajar di yang bending ini nah setelahnya nanti kita belajar di area CH yang stretching yang daerah sini nanti kalau misal ada soal tunjukkan area CH yang stretching atau yang bending itu area yang mana nah teman-teman silahkan klik misal ini A ini B gitu nah yang mana sih nah kayak gitu ya lanjut untuk menjelaskan yang stretching yang bending tadi ya nah kita lihat juga nih CH bending di sekitar sini ya ini nggak usah dilihat nah ini CH stretching ya dari sini ini juga nggak usah dilihat dulu ini nggak usah dilihat dulu teman-teman fokus dulu sini ini CH bending ya ini saya juga kasih ini clue-clue untuk di sini ya ini sama CH CH area-nya sekitar sini tuh lanjut kalau tadi sudah CH bending maka kita selanjutnya adalah CH stretching ya CH stretching itu yang perlu teman-teman ketahui adalah di frekuensi 3000 ini titik pentingnya ada di 3000 ya nah CH stretching itu kita bisa temukan dia berupa SP3 SP2 dan SP artinya kalau SP3 itu gimana SP2 SP1 gimana teman-teman sudah belajar di kimia organik yang SP3 itu maksudnya seperti apa yang konformasinya seperti ini ya lalu SP2 yang seperti apa contohnya kayak gini atau SP kayak gini ya nah setiap hybridisasi ini dari CH itu punya frekuensi masing-masing yang dalam artian kita belajar di awal tadi dipengaruhi oleh SP3 SP2 SP ini ya kalau suatu senyawa CH dia muncul di frekuensi plus minus 3000 maka untuk yang SP3 itu dia muncul di paling rendah yaitu kurang dari 3000 kalau SP2 dia naik lagi kalau SP3 dia di sekitar 3300 gampangnya seperti ini nah ini ya SP3 SP2 SP2 ya dan SP semakin banyak ikatan rangkapnya gini atau hybridisasinya yang mengarah ke SP maka frekuensinya akan semakin tinggi nah untuk CH yang SP3 dia berada di bawah 3000 kalau yang SP2 dia berada di 3100-an di atas 3000 kalau yang SP dia sampai di 3300 dan area ini nanti juga ada area OH dan area NH nah itu kita perlu bedakan ini ya apa namanya karakteristik masing-masing kalau CH gimana kalau OH gimana kalau NH gimana ya daripada intinya teman-teman harus mengetahui dulu ini oke ya nah ini sama ya simetrik-asimetrik nanti nggak masuk ujian tapi teman-teman harus tahu bahwa ada yang namanya stretching yang simetrik ada yang asimetrik sesuai dasar tadi ya nah untuk contohnya CH stretching teman-teman lihat kalau CH bending ini ya tadi sudah dibahas ada di kisaran ini ini yang saya sering tadi ya yang satu-satunya di area 700-an nah kalau yang CH stretching itu ada di kisaran sini ya senyawa contoh senyawanya senyawanya teman-teman lihat di sini apakah ada yang SP3 SP2 atau SP ternyata semua di sini bentuknya adalah SP3 ini ya SP3 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 maka dia ada di kisaran di bawah 3000 nah ini batas 3000 di sini nah nah dia berada di sini nah kalau kita menemukan apa namanya puncak yang seperti ini maka bisa kemungkinan ini adalah CH yang stretching kalau yang bending ada di sini contohnya ya oke jadi CH itu kayak gitu aja tadi intinya kalau yang bending itu di sini stretching itu ya di sekitar sini oke dan kalau misalkan suatu nanti ada CH SP2 yang contohnya adalah di dalam benzin atau ikan tanggap 2 itu berarti di areanya di sekitaran sini nah kalau SP3 di sekitar sini gampangnya seperti itu oke setelah kita mempelajari mengenai CH lalu kita masuk ke NH atau Amina nah ya itu di area sini yang mau kita pelajari lanjut nah untuk Amina Amina itu ada tiga macam gitu ya dan kita bisa bedakan berdasarkan pix-nya atau puncaknya ya nah Amina itu ada yang Amina primer Amina sekunder dan Amina tersier teman-teman sini sudah dapat di kimia ya di sini tidak harus dijelaskan daripada intinya di Amina itu yang frekuensi munculnya di sekitar sini ya 3300-3400 ada kita bisa bedakan Amina itu merupakan primer sekunder atau tersier berdasarkan puncaknya kalau Amina itu primer dia menimbulkan dua puncak kalau Amina itu sekunder hanya satu puncak nah kalau tersier tidak ada puncak yang terdeteksi di spektra contohnya ini ya nah kira-kira kalau saya tutup nah ini Amina primer sekunder atau tersier kira-kira nah di sini ada puncak ini ya nah ini tidak usah tidak usah dilihat dulu teman-teman fokus di area sini saja ini kalau dasar-dasar sekarang yang penting sini saja dulu sudah ini ya ini tadi sudah ya CH bending atau stretching ini CH bending atau stretching silahkan dicari tahu ya senyawanya ini satu butanamin ya strukturnya rumus molekulnya seperti ini ada Amina dan ada CH SP3 semua Aminanya Amina apa primer sekunder atau tersier Amina primer makanya dia muncul di dua puncak di area 3300 sampai 3400 nah ini apa kira-kira nah teman-teman sudah tahu kan tadi CH yang mana ini juga CH ya nah kira-kira yang ini yang stretching atau yang ini yang stretching silahkan dicari tahu kalau kita masuk ke contoh kedua metilbenzenamin ya nah CH-nya sudah berubah sekarang CH SP2 ada yang SP3 ada yang SP2 ada yang NH primer atau sekunder ini ya primer atau sekunder kalau primer munculnya dua kalau sekunder munculnya satu berarti Amina ya sekitar itu ya lalu SP2 yang mana kira-kira CH-nya CH-SP2 nah ini CH3 CH3 kan SP3 kan ini CH3 SP3 di bawah 3000 ini batasnya ya nah berarti yang benzen yang mana SP2 yang ini sekarang sini itu jadi semacam itu aja kalau untuk apa analisa spectra infora merah lalu lanjut nah sama lagi ya kita ke sini benzen kalau ada benzennya ketutupan metil benzenamin ini ada CH-SP3 tuh CH-SP3 lagi yang stretching yang bendingnya mana di area sini cari-cari lalu NH-nya merupakan primer atau sekunder atau kersiar ternyata hanya muncul satu puncak artinya Amina ya Amina itu teman-teman jawab sendiri lanjut nah ini Amina apa berarti sekunder tertiar atau primer ini ada CH3 ada CH3 SP3 ini SP2 lagi ya ini SP2-nya ada SP3-nya ada atau CH stretching atau bending teman-teman jawab sendiri ini CH juga stretching atau bending teman-teman juga harus itu sendiri ini gak usah dilihat dulu oke nanti teman-teman kalau belajar sendiri lanjutan juga dan harus belajar sendiri ya karena ini cuma mungkin 10% dari apa yang bisa kita bahas di spektra inframerah nah ya tapi fokus di ini 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 nah no NH artinya Amina ini merupakan Amina apa nah ini gak ada ya harusnya disini gak ada berarti Amina nah itu dijawab sendiri oke gampang ya kalau jadi mulai pelan-pelan dulu aja mbak apa latihan dari CH-nya ya kita mengidentifikasi CH gak usah pusing-pusing langsung semua kalau semua nanti malah pusing gak jalan-jalan malah bingung sendiri makanya kalau teman-teman sekarang menganalisa ya nah ini ada contoh CH-SP SP di sekitaran sini lalu ada CH-SP berapa yang di bawah 3000 tuh lalu ini ada CC tadi ya CC CN di sekitaran sini ini CH-SP berapa CH stretching atau bending nah teman-teman harus tahu bisa membedakan CH ini ya ini beda ini sama maksudnya tetapi beda stretching band-bandingnya yang CH sudah yang NH sudah jadi kalau CH tadi berdasarkan frekuensinya ya dan juga stretching bending itu beda kalau NH berdasarkan PIX-nya tuh PIX-PIX-PIX 3300-3400 ini areanya NH lalu kita sekarang masuk ke OH yang areanya juga di sekitar situ yaitu sekitaran sini 3500-4000 nah kalau kita bicara NOH OH maaf ya OH maka kita bisa membedakan OH itu menjadi dua macam OH yang berupa bebas OH bebas dan OH yang mengalami ini ikatan hidrogen gitu jadi apa ada di dalam senyawa sampel kita itu ternyata OH-nya merupakan OH yang ter pengaruh oleh ikatan hidrogen gitu ya nah contohnya kalau teman-teman lihat kita langsung ke sini dulu ya salah satu ciri khas dari OH untuk membedakannya ini sekitarannya daerah ini juga daerah NH juga akan tetapi kalau teman-teman ingin lebih mengetahui tentang OH itu spektranya dia lebih gendut lebih melebar ini ya OH ini nah kira-kira ini OH yang seperti apa OH yang karena ada ikatan hidrogennya atau OH yang bebas OH seperti ini gitu ya contohnya NA OH gitu ya ternyata merupakan OH yang ada bisa mengalami ikatan hidrogen di ininya apa namanya di sampel itu nah ini CH SP3 SP2 atau SP ayo kira-kira SP3 SP2 atau SP yang jawab SP benzen itu SP2 tapi ini bukan benzen tapi siklo 2,3,4,5,6 siklo heksana jadi dia merupakan SP3 tuh ya nah ini CH-nya oh maaf malah saya gagal fokus disini disini ya OH-nya nah kita lihat juga spektranya gendut ya gitu tuh spektra OH itu selalu gendut kalau ada spektra gendut kayak gini berarti dia kemungkinan besar ada OH-nya ini senyawanya asam butanot nah ini ada karbonilnya kira-kira karbonil tadi di sekitar 1700 berapa tuh ada CH-nya SP berapa SP3 tuh ya tuh ada lalu CH yang stretching bending tuh ada juga OH-nya disini juga sama OH yang terpengaruh oleh katan hidrogen jadi bukan OH bebas gitu makanya bentuk spektranya melebar kita bilang spektra kayak gendut gitu nah sudah ya jadi pada intinya teman-teman sudah mendapatkan yang spektra CH NH dan OH nah seperti ini ciri-cirinya kalau yang OH tadi itu kalau misalkan OH tadi merupakan di dalam sampel tersebut itu merupakan OH yang ter yang terikat ya pokoknya senyawa itu mengandung OH gitu ya tapi OH ini terikat di senyawa tersebut ROH gitu ya maka bentuknya adalah seperti ini ini ya kalau misalkan OH itu bebas berkelana kemana-mana ada seperti ini gitu ya free OH di sini ya tapi pada intinya teman-teman harus bisa membedakan dua ini saja dulu mungkin ada yang bertanya-tanya terus kenapa terus apa namanya ngaruhnya apa OH terus gimana cara membedainya NH dengan OH yang ini yang free OH ya gimana sih terus kok bisa tahu nah itu pertanyaan yang banyak muncul ketika kita mendalami mengalami spektra inframerah nanti saya jelaskan di akhir akan tetapi teman-teman khusus yang OH ini silakan bisa bedakan antara yang OH bebas dengan OH yang mengalami ikatan hidrogen ciri-cirinya di kimia organik itu seperti apa kalau OH bebas itu yang gimana kalau OH yang ternyata ada interaksi ikatan hidrogen itu ciri-ciri yang OH yang seperti apa OH organik yang terikat di senyawa organik atau yang gimana atau OH yang merupakan suatu ion itu kan beda gitu ya nah free OH ini merupakan OH yang seperti apa OH ion atau OH yang masuk ke CH3 COOH atau gimana atau yang tadi ya COOH atau NAOH itu kan OHnya beda behaviornya jadi ini contoh apa namanya kenapa kita bisa membedakan antara OH bebas dan OH yang mengalami ikatan hidrogen karena pada satu butanol satu butanol kira-kira strukturnya seperti apa butanol itu kan mulakan alkohol yang terikat di C1 butanol meta eta poropa butanol disini adalah C H 9 ya 9 OH saya lupa nah OH ini ketika nit nit kental pure liquid artinya dia OH ini banyak berinteraksi dengan OH lainnya baik gini ya jaraknya berdekatan jaraknya berdekatan ya terus ini ada OH lagi OH lagi yang masing-masing OH ini dapat terpengaruh oleh ikatan hidrogen maka bentuknya pasti akan melebar seperti ini ketika kita mulai encerkan pelan-pelan encerkan maka ternyata ada yang bentuknya masih seperti ini karena masih terpengaruh ikatan hidrogen ya OHnya tetapi ada juga OH yang mulai bebas tidak terpengaruh oleh ikatan hidrogen maka bentuknya ada muncul pik kayak gini gitu ya jadi artinya artinya ada OH yang dia bebas yang kanan-kirinya jauh gitu ya kalau kayak misal di desa rumahnya berjauhan sehingga tidak terpengaruh oleh keributan tetangga kayak gitu contohnya kalau di kota rumahnya berdekatan kanan-kirinya ada apa nah kita terganggu itu yang ikatan hidrogen kalau yang ini berjauhan gitu ya jadi mungkin ada OH disini yang dia tidak ada pengaruh dengan ini nah gitu ya maka muncul lah pik free OH seperti ini gitu lalu ketika kita terus ancarkan terus ancarkan sehingga antara OH satu dan OH lainnya tuh ada OH disini ada hutan 0 disini OHnya OH disini maka tidak ada interaksi antara OH ini ya Allah OH seperti ini ya maka ini tuh gak ada interaksi tidak ada tidak ada gak seperti yang ini gitu ya ikatan hidrogen oleh karena itu si spekra gendut disini tuh gak ada nah hanya muncul pik yang ini nah inilah yang menyebabkan kita bisa membedakan OH yang terpengaruh oleh ikatan hidrogen dan OH yang memang benar-benar bebas ini dasar apa namanya pengamatannya sehingga kita bersimpulkan menjadi seperti ini kesimpulannya adalah seperti ini oke ya baik jadi itu tadi cara cara menginterpretasi spektra inframerah gitu tentu ini hanya mungkin 5 sampai 10 persen ada banyak lagi yang harus kita interpretasikan akan tetap ingin saya sampaikan bahwa teman-teman dari sekian banyak ini minimal teman-teman bisa membedakan dulu area sini pelan-pelan ini dulu kalau sudah bisa ini kalau sudah bisa ini nanti terus berkembang dan itu teman-teman belajar sendiri gak bisa saya sampaikan semua karena waktu kita terbatas nah sehingga teman-teman pada akhirnya di mata kuliah ini teman-teman bisa tahu ini dulu gugus-gugus penting tadi ya ini gugus-gugus yang ini nah ini satu best values dari this are the minimum number of values to memorize artinya gugus-gugus ini lah yang sangat sering muncul CO tadi kan sering muncul C rangkap 3 dengan C CN itu sangat sering muncul gak sangat sering maksudnya sering dibandingkan yang lain CC gitu ya disini juga ada CC tapi yang SP2 ya stretching bending tadi ya nah disini juga ada CH bending area sini ya CC bending nah setelah kita tahu beberapa gugus yang penting lalu kita bisa memahami atau mulai menginterpretasikan CH yang terbagi menjadi dua area tadi bending dan stretching ini yang area berapa yang lebih tinggi yang mana ini atau ini teman-teman isi sendiri ini juga isi sendiri gitu ya lalu NH primer primer sekunder tersier ini sekitar berapa tadi frekuensinya ya 3300 atau berapa nah teman-teman isi sendiri ini juga isi sendiri primer itu berdasarkan puncaknya kalau primer itu berapa 1, 2, atau 3 nah gini ya kalau sekunder 1, 2, atau 3 atau gak ada tersier ada atau gak ada atau 1, 2, 3 isi sendiri disini lalu untuk OH ada OH yang bebas ada yang OH terikat atau mengalami pengaruh ikatan hidrogen nah isi sendiri ya kisarannya sekitaran frekuensi berapa lalu cirinya apa cirinya kalau OH bebas itu seperti ini kalau ikatan hidrogen itu seperti ini ini paling dasar teman-teman harus tahu oke seperti ini ya nah kalau sudah barulah ini ini yang tadi mau barulah kita bisa oh ternyata saya bisa yang ini saya sudah mulai bisa yang ini bisa yang ini bisa yang ini pada akhirnya nanti teman-teman bisa mulai pelan-pelan layah gitu ya tapi pada intinya basic-basicnya tadi adalah yang ini gitu ya oke video ketiga kita selesai lalu di video keempat nanti akan saya rangkumkan dengan ini apa dengan pen keseluruhan mata keseluruhan kuliah kita hari ini oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb